Terima kasih telah menonton Di babak final, be a champion, Battle of Invernal, War of Six Warlocks Bagus dalam memberikan opini maupun kritiknya Ini pemahamannya cukup baik dengan isu-isu yang sekarang dihadapi Tetapi di sisi lain dia juga bisa kasih kritik dan opini yang memang lebih mengena Selamat berjuang kau nita Sebenarnya membuat esai itu akan berpengaruh dari jam terbang ya mbak ya Kalau kita terbiasa mengejakan menyusun kalimat atau naskah dinas Itu akan lebih mudah lebih mengalir ketika menyusun esai Sebetulnya saya merasa senang banget ya Dikasih kesempatan kedua untuk bisa berjuang lagi ke tahap selanjutnya Dan saya sangat berusaha semaksimal mungkin Sehingga tidak akan menyanyiakan kesempatan yang diberikan Selamat untuk dua tim dan empat Warriors Yang telah berhasil mengalahkan tantangan dari Warlock of Pandemic Saya ucapkan terima kasih atas kegigihan Atas kerja keras, dedikasi, kerjasama dan pastinya pengetahuan yang kalian miliki Sehingga berhasil mengalahkan Warlock of Pandemic Sudah siap untuk mengalahkan Warlock berikutnya? Namun sebelum melawan Warlock berikutnya Saya ada kabar baik untuk kalian semua Dan tentunya ini juga kejutan Karena untuk menghadapi Warlock of Hunger Kalian akan saya tambah kekuatannya Kalau saat ini ada empat Warriors Akan saya tambah satu menjadi lima Warriors Rekan Warrior kalian yang sebelumnya kalah dan tumbang pada tantangan-tantangan sebelumnya Salah satunya telah kembali dan berhasil lepas dan juga mengalahkan kekangan Warlock of Foolishness Siapa dia? Mari kita sambut ini dia Warrior Konita Hai semuanya Aku kembali Oke, Warrior Konita bisa disampaikan apapun itu pesan-kesan Ataupun bagaimana perasaannya kembali lagi di medan perang bersama empat Warriors lainnya Halo semua Aku tak bangkit dari kubur Warlock of Foolishness lah, aku kalahkan Sekali lagi selamat Anda semua telah resmi menjadi top 5 atau 5 terbaik dari Be a Champion, A Six of Warlock Dan sesaat lagi kalian akan menghadapi tantangan dari Warlock of Hunger Kalian harus ekstra hati-hati Karena Warlock of Hunger punya kekuatan yang maha dahsyat Yang bisa memberikan kesengsaraan dan kelaparan bagi rakyat kita Untuk itu kalian harus memberikan usaha yang paling maksimal Karena hanya ada 3 Warriors yang bisa lolos dari tantangan Warlock of Hunger Sudah siap untuk menghadapi Warlock of Hunger? Siap! Tunjukkan semangatmu dan kita serang markas Warlock of Hunger Ayo! Ini dia, profil 5 Warriors takut Yang berhasil melaju sampai dengan babak Warlock of Hunger Selamat datang di Phantom Fish Festival Ajang epic di mana takdir kalian akan dipertaruhkan Kalian bukan hanya sekadar bersaing Tetapi berperang dengan segalanya Demi artefak keralat yang suci Yang hanya bisa dirobot dari tangan-tangan Warrior lain Setiap Warrior akan melangkah satu demi satu Dalam pertempuran yang tak kenal ampun Di setiap giliran Kalian harus memilih satu dari 16 pilihan yang misterius Masing-masing menyimpan mantra terkutuk Yang harus dihancurkan Warrior yang mampu mematahkan mantra itu Akan maju dengan membawa kekuatan dahsyat Yang tersegel dalam action card legendaris Tetapi ingat Hanya satu action card yang dapat digunakan dalam seluruh permainan Momen emas yang akan menentukan hidup atau mati Hanya tiga warrior yang akan berdiri Sebagai pemenang meraih artefak keramat itu Sedangkan yang gagal akan dilempar ke dalam kegelapan Menuju babak penentu yang mencekam Yaitu babak penghancur Phantom Fish Festival Terdiri dari tiga babak Babak pertama Warrior harus dapat memecahkan teka-teki Untuk menentukan urutan siapa yang akan melangkah terlebih dahulu Mereka harus menyelesaikan satu rangkaian mantra yang kompleks Urutan warrior ditentukan berdasarkan poin jawaban yang diperoleh Babak kedua merupakan permainan board game Yang aksinya dijalankan berdasarkan urutan yang ditentukan sebelumnya Para warrior harus merebut satu artefak keramat Dari tangan warrior lain untuk jadi pemenang Babak ketiga Merupakan babak penentu Yang dimainkan ketika terdapat dua atau lebih Warrior yang tidak memperoleh artefak keramat Warrior diharuskan menyelesaikan mantra penghancur Yang diberikan warlock secara bersama-sama Namun warlock akan memeriksa jawaban secara urut Berdasarkan poin yang diperoleh pada babak sebelumnya Pada permainan babak pertama Warrior harus memiliki fokus dan keputusan yang tepat Dalam menyelesaikan mantra warlock Mereka harus berhati-hati dalam menjawab Karena hasil yang diperoleh pada babak ini Akan menentukan nasib dan takdir mereka pada babak berikutnya Warrior hanya diberikan waktu lima menit Untuk memahami isi mantra dan mematahkan mantra tersebut Berdasarkan poin yang diperoleh Maka urutan untuk permainan babak selanjutnya adalah Urutan pertama Warrior Bambang Urutan kedua Warrior Dodi Urutan ketiga Warrior Konita Urutan keempat Warrior Saura Urutan kelima Warrior Fijri Game kelima itu kan ada mini-gamesnya ya Pasti ada benefitnya nih Ya udah saya coba maksimalkan tuh di mini-games Alhamdulillah Dapat peringkat pertama ya Ternyata bisa buat milih giliran duluan Itu terus terang saya gak menggunakan perhitungan apa-apa ya Mbak ya Karena soalnya sudah ada gelu masing-masing Jadi tinggal diperhatikan aja itu Daripada pusing mikirin bagi-bagi dengan angka yang keriting Langsung aja saya tembak Mbak Ya kalau 20-20-30 seperti itu sih Mbak Warrior Bambang Silahkan pilih action kon Jawab pertanyaan berikut Jawabannya D Penurunan tingkat pendidikan Menarik sekali pemikiranmu Tapi sayang jawabannya masih salah Warrior Dodi Silahkan pilih action kartmu Soal nomor 6 Jawab pertanyaan berikut Jawabannya X4,5 Ah mengapa bisa benar Warrior Silahkan Undo action kartmu Dan maju satu langkah Warrior Kodita Silahkan pilih action kartmu Nomor 2 Jawab pertanyaan berikut Jawabannya adalah Soal nomor 10 Soal nomor 10 Jawab pertanyaan berikut Jawab pertanyaan berikut Jawabannya Tingkat D Jawabannya belum tepat Milih soal nomor 8 Jawab pertanyaan berikut Bismillah, saya milih jawaban D 100 km per jam Jawabanmu tepat Wario, silahkan ambil action cardmu Dan maju satu langkah Wario Bambang Silahkan, pilih action card Saya pilih 12 Jawab pertanyaan berikut Jawabannya D6 Ah, jawabanmu tepat Wario, silahkan ambil action cardmu Dan maju satu langkah Wario Dodi, silahkan pilih action cardmu Nomor 9 Jawab pertanyaan berikut C, 7-7 dari 1-2-1 Ah, mengapa bisa benar? Wario, silahkan ambil action cardmu dan maju satu langkah Anda memasuki zona tengah Silahkan maju satu langkah Dan silahkan Anda pilih Bendera yang ingin Anda serang Saya lolos yang babak ke-2 itu Ketika berkelompok dengan Mas Fijri Terus yang ketiga Lolosnya juga dengan Mas Bambang Sementara kalau nanti kan saya gak mungkin Satu kantor saya Saya kurang ini ya Jadi yaudah Dengan pilihan yang sangat susah itu Saya ke Mbak Saura Maaf ya Mbak Saura Kayaknya emang gak kaget sih Karena Posisi saya itu Saya yang paling di belakang ya Mungkin karena dia ngincar Biar paling cepat aja kali ya Mas Badi Wario Kodita Silahkan pilih action cardmu Saya pilih soal nomor satu Jawab pertanyaan berikut Jawabannya Papua Pugunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya Jawabannya Papua Pugunungan, Papua Barat Daya Jawab pertanyaan berikut. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Warior silahkan bacakan efek action cardmu. Efek menentukan ulang urutan aksi. Warior Konita menggunakan efek action card untuk mengubah urutan. Urutan berubah menjadi... Urutan pertama, Warior Konita. Urutan kedua, Warior Dodi. Urutan ketiga, Warior Bambang. Urutan keempat, Warior Saura. Dan urutan kelima, Warior Fijri. 10 giliran telah berlalu, 10 giliran penuh kegagalan dan keputusasaan. Di antara kalian, belum ada satupun yang berhasil merebut artefak keramat dari tangan lawan kalian. Apakah kalian begitu lemah? Ataukah takdir memang telah menuliskan kehancuran bagi kalian semua? Warior Konita, silahkan pilih action cardmu. Saya pilih soal nomor 7. Jawab pertanyaan berikut. Jawabannya adalah... A. Karena soal-soalnya itu kebanyakan tricky dan saya juga sempat salah lihat dengan jawabannya yang saya pikir sebagai decoy. Jadi saya kehilangan 2 poin. 2 poin atau 2 poin yang saya yakin itu bisa mengejarkan. Dan saya nyesel banget di tahap itu. Apalagi terpikir bahwa di tahap ini hanya 3 dari 5 yang akan lolos. Aktifkan action card. Ada action card diaktifkan. Warrior, silahkan bacakan efek action cardmu. Hanya pada giliran ini, meniadakan aksi seluruh pemain lain termasuk melangkah dan mencabut atau melepas bendera. Sayang sekali, warrior saura melakukan misplay. Sehingga action card yang digunakan tidak memiliki efek apapun. Terkait action card, sebenarnya saya ada miskom sedikit ya. Saya kira kita aktifin dulu action cardnya, baru kita bisa menggunakan spellnya itu. Ternyata spellnya itu aktif ketika emang ada kegiatannya dari lawan kita. Misalnya action card saya itu, semua orang itu nggak bisa ngambil bendera. Jadi saya kayak udah bangga nih, Mas Dodi ini nggak bakalan menang. Jadi saya mau aktifin, ya ternyata harusnya waktu giliran Mas Dodi dapat benderanya. Bukan sebelum itu, saya aktifinnya waktu sebelum. Menarik sekali pemikiranmu, tapi sayang jawabanku masih salah. Warior Bambang, silahkan pilih action cardmu. Jawab pertanyaan berikut. Banyak-banyak, oke, patut dua. Jawab pertanyaan berikutnya. Jawabat apa itu? Jawabat apa itu? Warrior Saura, silahkan pilih action cardmu. 16 5, 1, 2, 4, 3. Menarik sekali pemikiranmu, tapi sayang jawabanku masih salah. Warrior Fijri, silahkan pilih action cardmu. Saya akan memilih nomor... Nomor berapa ya? Nomor 4. Jawab pertanyaan berikut. Ok, saya akan memilihnya langsung. Tidak pilih. Dikosu, kanan lupa. Masih berapa. Mereka berapa yang tidak boleh? Terima kasih sudah menonton! bismillah 2 akar 5 2 akar 5 Warrior silahkan maju satu langkah dan cabut artefak lawanmu yes aku berhasil jawab soal ketiga dan aku berhasil ngambil benderanya Mas Dodi loh tapi Mas Dodi ngaktifin kartu nih kartu apa nih karena itu posisinya Mas Fidri akan menyerang saya sih jadi beneran saya akan kecabut jadi mau gak mau yang saya pilih itu langsung mengaktifkan action yang mundur satu langkah efek action kartu Warrior Dodi menyebabkan Fidri mundur satu langkah dan mengakibatkan dia gagal untuk memperoleh artefak milik Dodi yah kok gitu sih Mas Dodi kan aku gak jadi menang tapi aku punya kartu juga buat Mas Dodi masih boleh kan aktifkan action kartu Anda dapat memilih satu lawan untuk mundur satu zona ke belakang silahkan pilih siapa yang mundur saya milih maaf Mas saya pilih Mas Dodi silahkan Mas Dodi Warrior Fidri membalas Warrior Dodi dengan menggunakan action kartu sehingga Dodi mundur satu langkah mas Mas Dodi Mas Dodi ngapain milih saya gitu Warrior Kodita jawab pertanyaan berikut jawabannya adalah B M kurang dari N jawabannya adalah B M kurang dari N Sayang sekali, pada babak ini tidak ada warrior yang mendapatkan artefak keramat. Maka, permainan dilanjutkan pada babak selanjutnya. Sangat disayangkan para warrior yang alam. Tidak ada satupun dari kalian yang berhasil menyentuh artefak keramat. Kini takdir kalian terpatri dalam babak terakhir, yaitu babak penghancur. Kalian akan diberikan mantra yang diukir dari kekuatan kegelapan abadi. Kalian, para sisa-sisa jiwa yang putus asa, harus mencoba mematahkan kutukan ini atau hancur. Hahaha, kalian ingin kemenangan? Tujukan kekuatan sejati. Karena hanya tiga di antara kalian yang akan hidup untuk menikmati kemenangan itu. Siapakah yang mampu mematahkan mantraku? Siapa yang akan bertahan? Dan siapa yang akan musnah ke dalam keposongan abadi? Dan ternyata kirain udah lolos gitu ya, udah seneng banget dalam hati. Langsung lolos ke final gitu ya. Tiga besar ternyata belum tuh masih ada pertanyaan penghancur lagi gitu. Berdasarkan poin yang diperoleh pada permainan sebelumnya, terdapat perubahan urutan yang digunakan untuk menyampaikan jawaban. Warrior akan diurutkan berdasarkan poin terbanyak yang diputuskan oleh Dewan Juri. Urutan pemain pada babak ini adalah Urutan pertama, Warrior Fijri. Urutan kedua, Warrior Dodi. Urutan ketiga, Warrior Bambang. Urutan keempat, Warrior Konita. Urutan kelima, Warrior Saura. Bersiaplah, Warrior. Jawab pertanyaan berikut. Warrior Fijri. Perlihatkan jawabannya jawabannya. Jawaban saya D. Ah, jawabannya salah. Warrior Dodi. Perlihatkan jawabannya. Saya belum berhasil menjawab. Warrior Bambang, perlihatkan jawabannya. Jawabannya C. Oh tidak. Benar. Ya benar. Warrior Bambang berhasil mematakan mantra Warlock dan melaju ke babak final. Ya sebenarnya mikir juga sih. Tapi emang apa ya. Kayak kebiasaan dari SD juga sebenarnya. Biasanya itu kalau ada pertanyaan matematika kayak gitu. Teman-teman tuh kayak oret-touretan pakai rumus. Kalau saya lebih pakai kayak semacam logika gitu ya. Tapi enggak ya gimana ya. Pokoknya pikir aja kayak mikir di otak aja gitu. Pakai logika yang lain mungkin ya. Kemudian ya Alhamdulillah bisa tahu jawabannya gitu. Gitu sih. Bersiaplah Warrior. Jawab pertanyaan berikut. Warrior V. Jiri. Perlihatkan jawabannya. Jawabannya benar. Warrior V. Jiri. Berhasil mematakan mantra Warlock dan melaju ke babak final. Di percobaan kedua saya coba dan saya berhasil. Alhamdulillah. Bersiaplah Warrior. Jawab pertanyaan berikut. Warrior V. Jiri. Perlihatkan jawabannya Eh Jawabannya Salah Warrior Konita Perlihatkan jawabannya B Jawabannya benar Warrior Konita Berhasil mematahkan mantra warlock Dan melaju ke babak final Ini dia Tiga profil warriors Yang berhasil lolos dari babak Penghancur Warrior Bambang Warrior Fidri Dan Warrior Konita Berhasil lolos ke babak akhir Stage Warlock of Hunger Telah lenyap Dalam sekejap mata Apa yang tersisa sekarang Hanyalah puing-puing Dan Tantangan yang lebih berat Menanti Tiga warrior Di tahap akhir Sampai mana Warriors bisa bertahan di Be a Champion Saksikan di episode selanjutnya Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati